Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di LMG Communication Channel dengan Leila Mona Ganim. Hari ini saya akan membahas tentang isu-isu komunikasi. Kenapa ini penting? Karena manusia tidak pernah tidak berkomunikasi. Jadi kajian tentang komunikasi itu tidak hanya menguntungkan untuk para akademisi tetapi juga para praktisi buat pekerjaan mereka dan para akademisi untuk menjadi dosen, menjadi ilmuwan, serta buat pribadi kita sendiri. Nikmat apa lagi yang engkau ragukan? Keren banget. Dapat pekerjaan, dapat keilmuan, dan juga pengembangan diri terus-menerus karena belajar komunikasi. Karena seseorang tidak pernah tidak berkomunikasi. Oke, hari ini spesifik membahas tentang teori sebenarnya. Jadi teori ini akan memberikan fondasi untuk kita memahami tentang apa itu komunikasi. Jadi kita tidak akan ragu lagi untuk mengelaborasi komunikasi dalam kehidupan kita. Karena fondasi-fondasi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi itu berdasarkan dari berbagai kajian-kajian ilmiah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mulai dengan membahas tentang pengertian ilmu dan teori komunikasi. Ilmu komunikasi itu pada dasarnya punya ciri yang sama loh sama ilmu-ilmu lainnya. Yang bedanya adalah dari objek kajiannya. Di mana perhatian dari ilmu komunikasi itu lebih ke komunikasi antar manusia. Kalau kajian kedokteran adalah terkait dengan kedokteran. Kajian hukum, isu-isu yang terjadi terkait dengan hukum. Jadi ilmu komunikasi tentang komunikasi antar manusia. Nanti kalau kita mau elaborasi lebih luas lagi dalam hubungan dengan kedokteran, komunikasi kedokteran adalah isu-isu terkait komunikasi dalam hubungan dokter dengan pasien atau dokter dengan dokter gigi misalnya begitu ya. Kemudian komunikasi politik misalnya begitu ya. Nanti lebih membahas tentang isu-isu terkait dengan komunikasi yang lingkup konteksnya adalah politik. Nah, teman-teman semua, saya akan mengelaborasi detail lagi tentang ilmu komunikasi. Menurut Charger dan Chaffee, ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan tentang produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem, tanda, lambang melalui sistem-sistem tanda, dan lambang melalui pengembangan ilmu yang dapat diuji. Dan di-generalisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang ada hubungannya dengan produksi, proses, pengaruh, sistem-sistem tanda, dan lambang. Rumit ya. Gini aja sederhananya. Jadi, orang-orang komunikasi ini ngeliatin, memperhatikan. Gimana ya kita bikinin pesan. Nah, ya di dalam menyampaikan pesan kan ada pakai tanda tuh, ada pakai lambang-lambang, simbol, begitu ya. Jadi, ilmu komunikasi memberikan pengamatan. Liatin nih, diamatin nih, gitu ya. Produksi, proses, dan pengaruh. Nah, pengaruhnya apa ya pesan ini, gitu ya. Tanda atau lambang, kata-kata, penyampaian kepada orang lain, dan lain sebagainya. Melalui pengembangan ilmu. Jadi, oh ternyata penyampaian pesan melalui di iklan itu, marketing itu, ternyata hasilnya begini nih. Atau di konteks hukum, jadinya begini nih. Atau mau ngajarin pelajaran-pelajaran teknis, teknologi, gimana ya menyampaikan pesannya. Oh ternyata itu tidak sederhana ya menyampaikan pesan-pesan teknologi, begitu. Mengkomunikasikan informasi-informasi teknologi yang detail, yang rumit, begitu ya. Itu harus punya pinjem ilmu komunikasi ya, buat menyampaikannya. Jadi, pengembangan ilmu dalam konteks komunikasi itu, teorinya bisa diuji, bisa dijeneralisasikan. Misalnya, research-nya ada di Klatem misalnya. Nanti bisa dijeneralisasikan di daerah lain ketika memang konteksnya bisa diperkirakan, tidak jauh beda, begitu ya. Dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan bagaimana bikin pesan, atau memproduksi, memproses pesan, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. Dia pakenya sistem-sistem tanda dan lambang, jadi kesannya kayak susah gitu ya. Tapi sebenarnya ngomongin apa sih, ngomongin pesan kira-kira begitu ya. Nah, pengertian dari yang tadi sudah dibahas sama Chaffee tadi ya, Berger dan Chaffee, bukunya bagus banget soalnya ya, apa namanya, konseptual banget gitu ya. Kalau kita mau ngunyah itu harus pelan-pelan gitu ya. Baru ngerti. Nah, apa yang sudah dibahas sama Chaffee, Berger dan Chaffee tadi? Objek pengamatan yang jadi fokus perhatian dalam ilmu komunikasi adalah Produksi, bikin, bikin pesan misalnya gitu ya. Bagaimana proses pesan, dan bagaimana pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang dalam konteks kehidupan manusia. Yang dibahas manusia, kita nggak ngebahas tentang benda begitu ya. Itu komunikasi kita, lingkupnya, konteksnya kehidupan manusia. Banyak banget, banyak banget, nggak habis-habis deh ya. Bagaimana di kelas, bagaimana di pemasaran, bagaimana komunikasi organisasi di perusahaan, atau di lembaga-lembaga, dan lain sebagainya ya. Nah, terus ilmu komunikasi bersifat ilmiah empiris, scientific. Kita kemarin sudah bahas tentang bedanya antara pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan. Beda. Yang kita bahas nih ilmu pengetahuan. Ada metodenya, ada serangkaian proses ilmiahnya gitu ya. Dalam arti, pokok-pokok pikiran dalam ilmu komunikasi harus berlaku umum gitu ya. Dalam bentuk teori-teori nantinya. Hasil produksi ilmunya itu gitu ya. Ilmu komunikasi punya tujuan menjelaskan realita sosial atau fenomena sosial yang hubungannya sama produksi, proses, pengaruh dari sistem tanda dan lambang. Jadi buat para mahasiswa yang lagi belajar ilmu komunikasi di dasar-dasar, jangan abaikan ilmu-ilmu yang dasarnya ya, karena fondasi untuk keberikutnya ternyata dari sini dulu gitu. Kita makin tahu, oh iya ya, jauh-jauh deh yang kita bahas nih bagaimana memproduksi pesan, bagaimana pengaruh pesan tersebut, bagaimana prosesnya. Nanti kita akan lihat kalau pakai teorinya ada ahli-ahli yang menarik, misalnya Laswell. Berarti kita nih tinggal ngikutin aja nih, apakah siapa yang menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Kita tinggal runutkan logik itu, kita bisa melihat banyak gagasan-gagasan menarik buat dielaborasi. Oke teman-teman semua, ilmu komunikasi adalah pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh dari suatu penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dapat dilakukan secara rasional dan sistematis, serta kebenarannya bisa diuji dan di-generalisasikan. Jadi underlining dari ini, saya berharap kita semua bisa lebih memahami betapa diperlukannya fondasi-fondasi untuk memahami teori-teori komunikasi. Nah teori komunikasi, istilah di dalam ilmu sosialnya, teori adalah abstraksi. Jadi abstraksi nih ya, dari realitas. Apa ya abstraksi ya? Gitu deh, abstraksi itu kita mengabstraksikan dari realitas. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip dan definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris realitas gitu ya, secara sistematis. Jadi gini nih, teori itu mengelola aspek-aspek yang terjadi secara realitas misalnya ya, komunikasi di dalam kelas misalnya begitu ya, itu realitasnya ada. Lalu diambil prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual dengan mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Teori ada asumsi-asumsinya misalnya, asumsi komunikasi antar pribadi adalah bahwa manusia satu dengan manusia lain berkomunikasi pasti. Dalam teori komunikasi antar budaya, manusia satu dengan manusia lain berkomunikasi tetapi mereka masing-masing beda budaya. Jadi ada asumsi nih, tentang komunikasi antar budaya, beda budaya begitu. Jadi asumsi-asumsi itu akan menjadi pengkayaan untuk zooming kepada pengembangan keilmuan berikutnya. Jadi di dalam teori ada asumsi-asumsi, ada proposisi-proposisi, ada aksioma-aksioma dasar yang saling berkaitan. Dan terdiri dari teorema-teorema yaitu generalisasi-generalisasi yang diterima dan terbukti secara empiris. Jadi ada proses pembuktiannya. Ini yang kita lihat dengan cermat di dalam pengembangan teori komunikasi. Kemudian di dalam teori komunikasi ada kesimpulan. Teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi. Jadi kita mengkonsepkan atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena. Ada kejadian, ada realitas, lalu kita konseptualisasikan. Misalnya di kelas, guru atau dosen menyampaikan kepada mahasiswanya. Cara menyampaikannya menggunakan alat bantu atau tidak menggunakan alat bantu. Nah itu fenomenanya, realitasnya gitu ya. Lalu ternyata kesimpulannya adalah penggunaan alat bantu dalam proses belajar-mengajar menjadi lebih efektif. Misalnya begitu. Itu kesimpulannya. Setelah dicek, oh dites nih pakai alat bantu, nggak pakai alat bantu, misalnya begitu. Alat bantu yang ini atau yang itu dan lain sebagainya. Nanti kesimpulannya ada turunannya lain lagi gitu. Jadi ada kesimpulan. Kemudian bentuknya merupakan pernyataan-pernyataan yang berupa kesimpulan tentang suatu fenomena. Nah itu dia. Kalau teori komunikasi, bentuknya pernyataan gitu. Bentuknya pernyataan-pernyataan yang berupa kesimpulan atas suatu fenomena. Jadi hasil dari proses komunikasi ini adalah kesimpulan-kesimpulan ini yang bentuknya dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Sekarang kita akan melihat nih ya dari beberapa ahli komunikasi. Anus Bormann, dia dari ahli komunikasi dari Amerika. Dia lahir tahun 25 dan meninggal tahun 2008. Dia juga menghasilkan sebuah teori. yang saya kenal. Yang saya kenal sebuah teori yang sangat beken ya. Nah teori komunikasi, menurut dia secara umum, teori komunikasi adalah suatu perkataan atau istilah yang merupakan payung untuk semua pembicaraan dan analisis yang dibuat secara hati-hati. Jadi, sistematik dan sadar tentang komunikasi. Jadi, nggak ujuk-ujuk teori komunikasi itu. Jadi, kalau ada bilang, komunikasi itu kan keterampilan saja. Komunikasi itu kan ya nggak perlu dipelajari deh gitu. Orang udah bisa kok, bisa aja langsung berkomunikasi. Enggak tuh. Ada proses yang secara hati-hati, sistematis, dan sadar tentang komunikasi. Terus, kita lihat tentang Stephen Littlejohn. Saya berjumpa dengan dia dalam satu acara dan senang sekali ya bisa ketemu sama tokoh komunikasi. Stephen Littlejohn, dia bikin buku gitu ya. Bikin buku, jadi kalau Borman tadi memproduksi teori, kalau Stephen Littlejohn memproduksi buku ya. Nah, bukunya itu terdiri dari banyak banget buku-buku ya. Jadi, teori-teori komunikasi dikumpulin sama dia, diklasifikasi-klasifikasikan, dibikinin. Ya, dia berteori juga sih. Teorinya bagaimana klasifikasi dan lain sebagainya. Itu dia analisis dengan cermat begitu ya. Nah, bukunya kita banyak pakai dan saya suka dia. Saya bersyukur belajar dari dia. Teori komunikasi adalah satu teori atau sekumpulan pemikiran kolektif yang didapati dalam keseluruhan teori, terutama berkaitan dengan proses komunikasi. Jadi, pemikiran kolektif yang didapati dalam keseluruhan teori, terutama berkaitan dengan proses komunikasi. Jadi, ngomongin teori komunikasi ini adalah satu teori atau sekumpulan pemikiran kolektif. Kemudian, ada lagi misalnya ya. Kita ambil dari John F. Kragan dan Donald Silt. Dia memberikan batasan apa itu komunikasi. Bahwa teori komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoritis, teoritikal, yang membantu memberi secara keseluruhan maupun sebagian, keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian, ataupun ramalan tindakan manusia berdasarkan komunikator. Jadi, mau ngomongin tentang komunikatornya, mau ngomongin tentang bagaimana dia berkomunikasi, apakah dia membaca, menulis, mendengar, menonton, dan lain sebagainya, dalam jangka waktu tertentu melalui media. Jadi, menurut Kragan dan Silt, teori komunikasi itu hubungan di antara konsep teoritikal yang membantu kita, jadi dengan kita belajar teori komunikasi, kita terbantu untuk memahami konsep teoritis yang bisa memberi secara keseluruhan atau sebagian. Jadi, kan teori yang membahas tentang teori gedenya, misalnya, gitu ya. Atau teori yang rinci, yang detailnya, gitu. Itu juga bisa. Jadi, teori itu macam-macam. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, detail sekali. Gak apa-apa. Semua itu bermanfaat. Dan bisa jadi yang dibahas tentang tindakan manusia, orangnya, nih. Atau tentang bagaimana dia berkomunikasi, prosesnya, gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu melalui media. Nah, sifat dan tujuan komunikasi, menurut Kaplan, sifat dan tujuan teori bukan untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga bukan cuma untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga suatu cara untuk melihat realitas fakta, mengorganisasikannya, serta mempresentasikan fakta tersebut. Jadi, kita bikin teori, karena kita bukan cuma untuk menemukan fakta yang tersembunyi. Oh, ketemu nih. Ada masalah kenapa kok pesan susah sekali diterima ya pada oleh masyarakat. Pesan COVID misalnya, susah sekali diterima oleh masyarakat. Bukan cuma itu. Tetapi juga suatu cara untuk melihat masalah, memorganisasikannya, lalu menyampaikan, mempresentasikan fakta tersebut. Karenanya teori yang baik adalah teori yang bisa dikonseptualisasikan, dan penjelasannya didukung oleh fakta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, siapa yang memproduksi teori, sebaiknya dia bikin teori yang didukung oleh fakta, enggak ngawang-ngawang, enggak ngarang-ngarang, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kalau sebaliknya teorinya itu dari imajinasi saja, maka itu dapat dikategorikan seperti teori semua. Ada, ada. Kenapa? Karena ada orang yang memproduksi teorinya di dalam, di dalam gue sambil ngawang-ngawang. Ini bukan ngomongin gue dalam konteks yang zaman dulu, zaman batu, enggak. Tapi di kamar sendirian, mereka-reka, dan lain sebagainya, itu kategorinya menurut Kaplan teorisumu. Teori yang baik itu harus punya dua unsur. Pertama, sesuai dengan realitas kehidupan. Kedua, teori yang dikonseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut lagi. Menurut Little John, Stephen Little John, fungsi teori itu banyak sekali. Dia bilang ada sembilan fungsi teori. Kita akan mengelaborasi satu persatu pada kesempatan ini. Ini fondasi untuk memahami apa itu teori, lalu nanti kita akan lebih dalam lagi teori komunikasi. Detail ke sebuah konsep, ke konsep lain, dan lain sebagainya. Menurut Little John, sembilan fungsi dari teori adalah mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Jadi, mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Balik lagi, kita melihat bahwa di dalam memproduksi teori. ilmuwan memproduksi teori. Tukang masak memproduksi makanan. Ilmuwan memproduksi teori. Jadi, fungsi dari teori mengorganisasikan, menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Ini berarti bahwa dalam mengamati realitas, kita tidak boleh melakukan secara sepotong-sepotong. Kita harus bisa melihat big picture-nya. Karena kita mengorganisasikan banyak hal. Nanti ketika kita memang mau satu zooming, satu spesifik, tetap kita di dalam spesifik tersebut, kita elaborasi secara menyeluruh juga. Kita perlu mengorganisasikan dan mengsintesiskan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Inilah dia. Makanya, alih-alih komunikasi benar-benar melakukan penggalian detail tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jadi, kita semua, teman-teman sekalian, bisa mulai melihat oh, kenapa ya komunikasi di dalam rumah nih ada masalah? Atau komunikasi di dalam pekerjaan ada kendala? Atau komunikasi penjualan ya? Gimana ya supaya para pembeli mau beli nih, tertarik nih gitu ya? Udah produknya udah dibikin bagus sekali dibandingkan produksi produk makanan atau produk yang kita bikin itu udah bagus banget. Tapi kok nggak laku ya gitu. Harusnya secara logis laku. Barangkali strategi mengkomunikasikannya belum oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, merujuk kepada kajian pertama dari fungsi teori, menurut Little John, pola-pola dan hubungannya harus dapat dicari dan ditemukan. Pertama dari tidak boleh sepotong-sepotong, realitas nyata dalam kehidupan, pola-pola hubungannya bisa dicari dan ditemukan, pengetahuan yang diperoleh kemudian disimpulkan. Itu tadi bagaimana proses untuk memperoleh ilmu adalah tahap-tahap yang sangat rigid. Hasilnya dapat dipakai sebagai rujukan atau dasar sebagai upaya untuk studi berikutnya. Itulah ilmu berkembang terus. Karena dari satu temuan, kita melihat bagaimana temuan berikutnya. Misalnya begini. Bagaimana temuan dalam menjahit. Awalnya ketemu nih mesin jahit. Lalu nanti ditemukan lagi pengembangan-pengembangan terkait dengan produk. Pengembangan berikutnya yaitu bagaimana untuk bikin yang siksak begini. Bagaimana untuk bikin yang ada modelnya dan sebagainya. Itu pengembangan-pengembangan berikutnya yang implementatif, yang bisa diperoleh dari kajian-kajian teoritis juga. Kedua, fungsi dari teori. Memfokuskan teori pada dasarnya menjelaskan tentang suatu hal. Bukan banyak hal. Jadi dia akan zooming fokus tentang satu hal. Karenanya kita nanti akan ketemu bahwa ada keterbatasan tentang satu teori. Meskipun tadi di sebelumnya Little John bilang bahwa tidak boleh melakukan secara sepotong-sepotong. Maksud dari tidak boleh melakukan secara sepotong-sepotong itu tentang satu hal, tapi juga secara mendalam. Itulah kajian teori. Kemudian fungsi dari teori menjelaskan teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. Misalnya mampu menjelaskan pola-pola hubungan, menginterpretasikan tentang peristiwa-peristiwa. Jadi teori punya fungsi untuk menjelaskan. Tadi pertama, teori punya fungsi untuk mengorganisasikan, menyimpulkan, kemudian juga memfokuskan, kemudian juga menjelaskan. Keempat, pengamatan. Teori tidak sekedar memberi penjelasan, tetapi memberikan petunjuk bagaimana cara mengamati berupa konsep-konsep operasional yang akan dijadikan patokan ketika mengamati hal-hal rinci yang berkaitan dengan elaborasi dari teori. Jadi kita perlu tidak hanya penjelasan, tetapi juga bagaimana cara mengamatinya. Kemudian, teori menurut Stephen Littlejohn fungsinya sebagai alat prediksi. Meskipun kejadian yang diamati berlaku di masa lalu, namun berdasarkan data dan hasil dari pengamatan, harus dibuat suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan dalam teori tercermin dalam kehidupan di masa datang. Jadi ada kemampuan untuk memprediksi. Fungsi teori ini terutama penting bagi bidang-bidang kajian komunikasi terdepan, seperti persuasi. Oh ternyata orang kalau dikasih stimulus, dikasih rangsangan iklan, dikasih rangsangan bonus, misalnya, atau dikasih rangsangan hadiah, ternyata menjadi persuasif, menjadi sikapnya berubah misalnya. Kemudian komunikasi organisasi, bagaimana menciptakan, meningkatkan produktivitas di dalam organisasi, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya produktivitas meningkat. Nah dicari, ada dikasih stimulus apa yang kemarin, misalnya ya dikasih jalan-jalan, misalnya yang kemarin, oh ternyata ke depan tuh ternyata juga bisa laku gitu gagasan tersebut. Kemudian dinamika kelompok kecil, periklanan, public relation, dan lain-lain sebagainya. Teori, fungsi dari teori menurut Little John adalah punya fungsi heuristik atau heurisme. Artinya teori yang baik harus merangsang untuk penelitian berikutnya. Ini kita rasakan betul dari, makanya tadi saya sebutkan ada teori payung besar gitu ya, kemudian teori, ada grand teori, ada middle teori, ada teori dari kecil gitu ya. Nah, ada teori yang gara-gara teori tersebut membuat orang jadi terimajinasi untuk melihat, oh iya ya, ternyata dari fondasi ini tuh kita bisa kembangin ke sini. Saya beri contoh misalnya, teori yang dikembangkan oleh last well misalnya ya, modelnya ya. Dari model tersebut, oh kita bisa ngeliat nih, who says what, in which channel, to whom, with what effect, misalnya begitu ya. Oh, ternyata kita bisa ngeliat dari sisi who-nya. Wah, kajian tentang who didalemin. Kita bisa ngeliat says what pesannya nih. Wah, kajian pesan-pesan. Misalnya, teori tentang pesan. Ada lebih, zooming lagi. Teori tentang pesan. Pesan yang positif lebih awal disampaikan akan berdampak lebih positif. Ada dua pesan nih, pesan positif, pesan negatif. Yang mana nih? Pesan positif dulu baru negatif, atau pesan yang negatif dulu baru positif. Dengan adanya pertimbangan untuk melihat adanya pesan positif dan negatif itu berdampak seperti apa, lalu kajian-kajiannya lebih dalam lagi, lebih luas lagi gitu. Oh, pesan positif dan negatif dikelas, dikasih konteks contoh. Oh, pesan positif dan negatif di politik misalnya begitu. Dan lain sebagainya. Jadi pengembangan lebih lanjut, ngeliat ini, dikembangan lagi. Itu teori yang orang banyak pakai. Orang banyak pakai dan terinspirasi. Kayaknya ini pakai teori itu deh. Itu berarti teorinya punya fungsi heuristik. Hal ini dapat terjadi apabila konsep dan penjelasan teori cukup jelas. dan operasionalnya cukup baik sehingga dapat dijadikan pegangan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Nah, jadi siapa yang tertarik jadi akademisi komunikasi? Perhatikan betul teori heuristik ini. Kemudian fungsi teori menurut Little John, Steven Little John adalah fungsi komunikasi. Teori tidak harus menjadi monopoli penciptanya. Bikin teori, disimpan saja, tidak disampaikan. Sayang sekali. Teori harus dipublikasikan, didiskusikan, dan terbuka terhadap kritikan-kritikan. Alih-alih komunikasi akan memikirkan bagaimana caranya membuat orang dapat memberikan kritik. Justru dengan ada kritik itu, dia akan tahu bagaimana pengembangan berikutnya. Bagaimana mengelaborasi ke dalam kajian-kajian berikutnya. Bagaimana meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dari sudut pandang yang dia tidak mampu melihat pada saat itu, lalu dikembangkan pada penyempurnaan teori. Jadi ini menarik. Jadi teori punya fungsi untuk dikomunikasikan. Dengan cara ini maka modifikasi dan upaya penyempurnaan teori terus-menerus berkembang. Jadi ilmu berkembang, ilmu diproduksi lebih luas lagi. Teori punya fungsi kontrol yang bersifat normatif. Asumsi-asumsi dasar yang berkembang menjadi nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori dapat berfungsi sebagai sarana pengendali atau pengontrol tingkah laku kehidupan manusia. Fungsi lainnya, fungsi kesembilan adalah fungsi generatif. Fungsi teori menurut Stephen Littlejohn adalah terutama menonjol di kalangan pendukung aliran interpretif dan kritis. Menurut teori ini, menurut aliran tersebut dari interpretif dan kritis, teori berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan kultural serta sarana untuk menciptakan pola dan cara komunikasi cara kehidupan yang baru. Jadi kita dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik, perubahan-perubahan yang lebih baik. Menarik sekali apabila kita memfokuskan aktivitas kita dalam kancah produksi teori. Pasti banyak sekali orang yang memberikan kritikan, memberikan asupan, atau juga menggunakannya ketika sudah teryakinkan. Ini dia proses panjang. Dan ini perlu komitmen yang tinggi. Nah, pengembangan teori, proses pengembangan dan pembentukan teori melalui model pendekatan eksperimental yang digunakan banyaknya di dalam ilmu pengembangan ilmu sosial, ilmu alam. Ada juga hepatative deductive method, pengembangan dengan empat tahap. Di dalam kajian sebelumnya saya pernah bahas juga. Bagaimana ada pertanyaan, lalu mengembangkan pertanyaan. Ada masalah, lalu mengembangkan pertanyaan. Ini bagaimana cara efektif berkomunikasi kepada bayi? Kemudian memformulasikan hipotesis, membentuk hipotesis. Ini pakai hepatative deductive method, cenderungnya kuantitatif, cenderungnya positifis. Kemudian mentes, testing the hypothesis, atau menguji hipotesis. Lalu memformulasikan teori. Nanti di kajian-kajian lain terkait dengan metode, kita akan elaborasi lebih dalam. Saat ini cuma mau ngasih tahu bahwa gini nih memproduksi teori itu, ada strateginya loh. Nggak ujuk-ujuk kita memproduksinya lalu, oh karena ini berarti kesimpulannya ini. Nggak bisa. Yang kita pelajari di dalam kajian-kajian komunikasi, yang sudah jadi teori A, teori B, teori C, dan lain sebagainya, adalah teori yang setelah melalui sebuah proses panjang, penggalian, analisis, dan lain sebagainya, lalu penyimpulan, dan lain sebagainya. Itu yang kita pelajari saat ini. Tidak berarti kita harus pakai. Kita boleh memproduksi pada kesempatan lainnya. Sangat-sangat diharapkan untuk memproduksi ilmu. Karena teori-teori di dalam konteks, di masyarakat yang ada di Asia, atau masyarakat timur, atau masyarakat Indonesia, pasti banyak teori-teori yang menarik. Terutama antarbudaya, kontekstual, atau tidak hanya antarbudaya. Semuanya akan sangat menarik untuk dielaborasi, jika kita mau melalui proses tahapan dalam memproduksi teori. Gimana caranya? Baca dulu banyak, pahami banyak. Lalu kita bisa dapatkan gagasan-gagasan baru. Nah, ini sebelum kita akhiri, saya akan mengajak untuk melihat beberapa hal dalam mengevaluasi ini teorinya bagus enggak sih? Teorinya sahih enggak sih? Kita lihat cakupan teoritisnya. Teori yang dibangun harus punya keberlakuan umum. Dapat dijadikan standar untuk mengamati fenomena yang terkait dengan teori tersebut. Misalnya, teori marketing, komunikasi. Komunikasi pemasaran. Nah, kita bisa memahami, mengamati realitas realitas komunikasi pemasaran melalui kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu, kalau cakupannya itu kira-kira applied, itu baru bagus, sahih. Kemudian, appropriateness, kesesuaian. Isi teori sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang diteliti. Karena memang ada prosedurnya dalam memproduksi teori. Jangan jauh-jauh ya, jangan berpikir bahwa teori itu harus siapa yang bikin. Enggak. Kita kuliah nanti ada membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi. Kita juga memproduksi teori. Memproduksi teori. Biasa jadi kecil, tapi enggak apa-apa. Itu juga adalah proses dalam memproduksi teori. Nah, apakah isi teori sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan yang diteliti? Itulah yang nanti kita ketemu di tesis, skripsi, di skripsi, tesis, disertasi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang atau permasalahan teoritis yang diteliti itu nyambung. Artinya landasan berpikirnya dapat memberikan cara yang sesuai dan benar untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Kemudian punya fungsi heuristik. Ini cara mengukur ya, kesesuaian teori. Heuristik itu adalah teori punya potensi untuk mengembangkan teori lainnya. Ini yang menarik. Ini yang tadi kita bahas. Kemampuan dia dalam memberikan inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut itu adalah teori yang bagus. Validity. Konsisten internal dan eksternal. Artinya memiliki nilai-nilai objektivitas yang akurat karena teori merupakan suatu acuan berpikir. Konsistensi internal mempersoalkan apakah konsep dan penjelasan teori konsisten dengan pengamatan. Sementara itu konsistensi eksternal mempertanyakan apakah teori yang telah dibentuk, didukung oleh teori-teori lain yang sudah ada. Jadi valid nih. Punya konsistensi internal dan eksternal. Kemudian parsimoni. Simple. Teori itu sebaik mungkin simple. Orang itu, ha, aha, dong, ngerti. Teori yang baik berisi penjelasan-penjelasan yang sederhana. Teori yang rumit-rumit nanti orang enggak tertarik untuk menggunakannya. Jadi, simple is important. Ini adalah referensi yang kita bahas pada kesempatan ini. Baik teman-teman semua, apa yang kita elaborasi hari ini bisa memberi dasar bagi minat atau ketertarikan kita untuk mengelaborasi teori-teori berikutnya terkait komunikasi. Ingat sekali lagi, komunikasi enggak cuma buat akademisi, buat praktisi, dan juga buat pribadi kita. Oke? Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel LMG, channel of communication.